Selamat pagi, Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 8 Oktober 2022. Sebelum memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapak kami di dalam surga, terima kasih pada pagi hari ini kami bisa bangun dengan kekuatan yang baru daripadamu. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firmanmu. Berilah kami kekhidmat dan kekuatan, semoga kami bisa membaca dan merenungkan firmanmu juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, ya Tuhan. Inilah doa anakmu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi ini terambil dari kitab bilangan, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Di bawah judul, Pemberontakan Miriam dan Haru. Miriam serta Haru mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja, bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman, dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa, ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas mengkomun. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kema pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan, dan berdiri di pintu kema itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka ku. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadapan-hadapan aku berbicara dengan dia, terserah. Bukan dengan tepat-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mampakkah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah berkat Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kema, maka tampaklah Miriam kena pusat. Putih seperti salju, ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena pusat. Lalu kata Harun kepada Musa, Ah, Tuhan ku, janganlah kiranya tipakan kepada kami dosa ini, yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak kubur yang ada pada waktu keluar dari kandungan ibunya, sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama tujuh hari? Biarlah dia selama tujuh hari dikucilkan keluar tempat perkembangan. Kemudian bolehlah ia diterima pemerintah. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkembangan tujuh hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima pemerintah. Kemudian perangkatlah mereka dari Hazirot, dan berkembangan daripada Mereka. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini, Hati yang lembut, Pena'a Malamma. Semua orang pasti memiliki hati, namun tidak semua orang berhati lembut. Dari mana kita bisa membedakan, bahwa seseorang memiliki hati yang keras atau hati yang lembut, dari sikap dan tindakan, tutur kater serta perbuatannya seseorang, kita dapat membedakan. Memiliki hati yang lembut tidak berarti tidak pernah marah dan kecewa, namun kemarahan dan kekecewanya dapat dijaga dan dikuasai, sehingga tidak menimbulkan kekerasan atau balas dendam. Musa disebut sebagai orang yang sangat lembut hatinya. Bukan berarti Musa tidak pernah marah, bahkan ia sering marah, dan justru dosa terbesarnya adalah karena marah. Namun, pada saat yang tepat ia belajar untuk menahan diri dan bersikap lembut. Hal ini ditunjukkan Musa ketika Miriam dan Harun menentangnya. Miriam dan Harun merasa kecewa kepada Musa karena menikahi perempuan kursi. Kegecewaan mereka makin memuncak ketika Tuhan memilih dan mengurapi Musa untuk menjadi pemimpin atas Israel. Akibat dari kemarahan Miriam, Allah menghukumnya dengan mengalami sakit kursa. Sebenarnya, Harun juga turut menyinggung Musa. Namun, ia segera sadar, lalu merendahkan diri dan memohon pengampunan kepada Tuhan, sehingga ia luput dari penyakit kursa. Tuhanlah yang membela dan menyampaikan keistimewaan Musa dihadapan Miriam dan Harun. Dan bahkan Tuhan menghukum Miriam sebagai bukti bahwa Tuhan berpihak kepada Musa. Atas kelemah-lembutan Musa, dia mendoakan Miriam, dan karena hati Tuhan tertuju kepada Musa, akhirnya Miriam disembuhkan. Karena itu, milikilah hati yang lembut, karena itulah yang berkenan bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan ala Bapak kami dalam surga, terima kasih pada pagi hari ini kami telah membaca dan merenungkan firmanmu. Semoga firmanmu ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari juga menjadi landasan bagi kehidupan kami pada sehari-harinya ya Tuhan. Sebentar kami akan memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. tolong pimpin sertai kami. Semoga kami selalu dalam kasih dan penyertaanmu ya Tuhan. Inilah doa anakmu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Demikianlah perundungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi dan shalom. Terima kasih telah menonton!